Karena yang ku takutkan, apa katanya? Itulah yang menimpa aku. Dan yang ku cemaskan, apa katanya? Itulah yang mendatangi aku. Bisa lihat gak tuh? Yang ku takutkan, itulah yang mendatangi aku. Menimpa aku, dan yang ku cemaskan, itulah yang mendatangi aku. Halo? Ini iman negatif ini. Takut, takut, takut. Nah itu yang mendatangi dia akhirnya. Akibatnya apa? Lihat ayat 26. Akibatnya aku tidak mendapatkan apa? Ketenangan dan ketentraman. Dia bilang lagi, aku tidak mendapat istirahat. Tetapi kegelisahan lah yang timbul. Bereng. Anda bisa lihat gak? Bisa ngerti gak sekarang saudara? Jadi apa yang anda pikirkan itu bisa terjadi loh. Kalau anda takut, bimbang, khawatir, panik. Takut, bimbang, khawatir, panik. Anda tahu gak? Itu yang bisa datang. Akibatnya apa? Tidak tenang hidupnya. Tidak tentram hidupnya. Lalu kalau udah gak tenang, gak tentram. Berikutnya apa? Enggak bisa tidur. Haleluya. Padahal salah satu untuk menjaga imun kita baik adalah tidur. Tapi tidur di rumah. Bukan di gereja. Halo? Bisa katakan amin. Makanya kita harus memiliki iman yang positif. Nah bicara integritas, melihat kita orang percaya anak Tuhan ahli waris. Berarti kita harus punya iman yang positif. Bahwa apapun yang terjadi mungkin tidak sesuai dengan yang saudara harapkan. Tapi kita tetap berpikir positif bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Ini menjadi penting saudara. Setuju ya saudara ya? Saudara tahu integritas itu adalah sesuatu produk yang gak kelihatan. Tapi menentukan yang kelihatan. Iya. Ayo. Jadi saya bilang yang kedua, integritas itu adalah bentuk harta karun. Memang hari ini belum kelihatan. Tapi itu bisa diwariskan kepada generasi kita untuk berikutnya. Sehingga waktu dia tumbuh hidup, punya integritas. Nada-nada tahu itu yang akan membuat dia berhasil saudara. Setuju? Jadi penting ya integritas ya? Tidak kelihatan emang Pak. Tapi menentukan yang kelihatan. Nanti saya buktikan, saya punya satu kesaksian. Saksi hidup. Dekat lagi orangnya dari tempat ini. Itulah pentingnya untuk membangun yang namanya integritas. Dan ini adalah warisan yang kita bisa berikan kepada anak cucu kita. Salomo itu raja ketiga untuk Israel. Betul ya saudara ya? Anaknya Daud. Putra dari istrinya yang bernama Bathsheba. Lalu usia 17 tahun, dia diangkat jadi raja. Masih muda enggak? Kemudian dia mimpi tuh ketemu sama Tuhan. Bayangin Tuhan tanya. Kau minta apa sama saya? Iya. Anak muda, raja, ditanya Tuhan. Kamu mau minta apa dari saya? Pernah baca kan ayatnya ya? Begitu kan ceritanya? Lalu Salomo minta apa? Dia bilang, aku ini masih muda. Berikanlah aku hati untuk menimbang perkara. Rakyat yang aku pimpin yang begitu banyak. Itu artinya apa? Dia minta hikmat. Dia enggak minta kekayaan. Dia enggak minta umur panjang. Serah tahu bahwa itu adalah sesuatu yang diwariskan dari Daud, bapaknya. Karena dia lihat sikap hidup bapaknya. Halo, ada amin. Bahkan ada satu ayatnya dia bilang begini dalam Satu Raja Raja Pasal 9. Satu Raja Raja Pasal 9. Ayat 4 sampai dengan ayat 5. Tuhan ngomong begini loh. Selamat menikmati. Terima kasih.